Pendekar rambut emas jilid 16. Orang si bu, kau sungguh curang tanda serulasan jarum disampok runtuh, tiga batang malah terbang ke arah bu Kongcu sendiri, membalik dan menancap di tubuh pemuda itu. Disambut pekek bu. Kongcu yang roboh terjengkang. Dan ketika panah dan jarum runtuh di tanah semua kim emo ueng sudah melesat di luar tembok, menghilang. Kejar. Moeng dan teman-temannya bangkit berdiri. Mereka sudah sadar, terbelalak dan marah mengejar kim emo ueng. Dan sementara para pengawal ribut dan kim emo ueng melarikan diri akhirnya pendekar rambut emas itu menjadi buruan dan menyelingap ke sana sini, dikejar sai moeng dan kawan-kawannya itu. Dan karena lima iblis itu memecah di lima bagian dan masing-masing mencari penuh semangat akhirnya kim emo ueng kebingungan mencari persembunyian. Betapapun dia masih di kompleks istana yang amat luas, semua lampu dipasang hingga tempat itu terang-benderang, tiada ubahnya siang hari. Dan karena dia juga belum begitu hapal dan para pengejar berteriak-teriak di semua penjuru akhirnya pendekar ini kesasar di istana dingin. Kim emo ueng bingung. Sebenarnya, kalau dia tidak dibebani sin piau wang lojin ini tentu lebih mudah baginya melarikan diri. Tapi karena kakek tinggi besar itu pingsan dan dia harus menyelamatkan temannya ini maka pendekar rambut emas menjadi gelisah. Betapapun beban yang diterimanya ini cukup berat, apalagi dia dikeroyok lima iblis macam sai moeng dan teman-temannya itu. Perhatian terpecah sebab di satu pihak dia harus menyelamatkan diri sendiri sementara di pihak lain dia harus menyelamatkan ketua sang piaupang itu. Tapi persis dia tiba di istana ini dan celingukan ke sana kemari mendadak sebuah suara memanggilnya lembut. Kim tuwaku. Kim emo ueng terkejut. Dia melihat sesosok bayangan wanita muncul, terisak di tempat gelap, menggapainya perlahan. Sejenak tak dapat dikenali karena tersembunyi di antara bayang-bayang pohon. Tapi ketika suara itu memanggilnya kembali dan wanita ini menampakkan diri mendadak Kim emo ueng tersentak membelalakan mata. Kau cun. Kau cun, wanita yang gemetar itu menangis. Dia memang cao cun, puteri bupati wang yang kembali ke istana dingin itu, setelah Kim emo ueng meninggalkannya di Ciciou. Tentu saja membuat Kim emo ueng tertegun karena tak menyangka cao cun ada di situ, karena dulu dia telah mengantar gadis itu kepada ayah ibunya, meninggalkannya dan kemudian pergi tanpa pamit. Mengira cao cun telah selamat dan berada dalam perlindungan ayah ibunya. Sungguh tak menduga kalau gadis itu kembali ke istana dingin. Dan cao cun yang mengguguk menubruk pendekar ini akhirnya menangis terseduh-seduh. Kim tuako, ayo masuk. Aku telah mendengar keributan yang terjadi. Kim emo ueng bengong. Dia juga tak menyangka kalau dirinya memasuki kompleks istana dingin, bingung dan gelisah dalam usahanya menyelamatkan Seng Piau Pangcu. Tapi cao cun yang menariknya dengan air matu bercucuran sudah berkata gemetar, ayo masuk, tuako. Aku telah menyiapkan sebuah tempat persembunyian untukmu. Kim emo ueng sadar. Saat itu dia mendengar suara hek bong siang iomo dan teman-temannya, melihat cao cun terseduh tapi berusaha menutup mulutnya, menangis tanpa suara dengan pundak berguncang-guncang. Dan ketika tanpa sadar dia mengikuti gadis ini. Dan masuk ke dalam tiba-tiba suara hek bong siang lomo ada di belakang. Dia ada di sini. Kim emo ueng memasuki istana dingin. Kim emo ueng terkesiap. Kau cun telah mengajaknya ke kamar belakang, menyelinap dan cepat mendorong pendekar itu ke sebuah kamar remang-remang. Dan ketika pendekar ini tertegun dan bersiap-siap menghadapi bahaya mendadak seorang gadis lain muncul di sebelah kiri. Kau cun, cepat. Semuanya telah ku persiapkan. Kim emo ueng tertegun. Untuk kedua kalinya dia terbelalak, melihat gadis itu menarik mulut dan cemberut padanya, melengos dan tidak mau memandang lagi. Gadis yang bukan lain adalah Wan Hoa, sahabat atau teman akrab cao cun. Gadis yang dulu juga pernah ditolongnya. Dan ketika pendekar ini bengong dan cao cun menariknya ke tengah ruangan tiba-tiba putri bupati wong itu berbisik. Letakkan di sini temanmu itu, tuaku. Wan Hoa akan menjaganya dan kau masuklah. Brace Kim emo ueng tiba-tiba terkejut, kakinya amblas memasuki lubang sumur di bawah, hampir berjungkir balik dan otomatis menyanggah tutup lubang. Siap menghantamnya dengan gerakan refleks seorang ahli silat. Tapi bertemu pandang dengan cao cun yang terisak dan memberi isyarat tiba-tiba tubuhnya sudah meluncur ke bawah tak dapat ditahan lagi, memasuki sebuah jebakan sementara sin piau wong lojin terlepas dari tangannya, ditarik Wan Hoa. Dan ketika Kim emo ueng menginjak lantai bawah dan sebuah lampu menyala otomatis tiba-tiba pendekar ini tertegun mendapat kenyataan dirinya berada di sebuah ruang hangat di bawah tanah. Ah, apa yang mau kau lakukan, cao cun Kim emo ueng terkesima, tak mengerti tapi percaya pada putri bupati wong itu, berbisik seorang diri melihat sebuah pintu menyekat ruangan itu. Tentu saja membukanya dan cepat keluar. Tapi persis dia mendorong daun pintu ini mendadak suara gesekan batu terdengar di sebelahnya disusul munculnya cao cun dan Wan Hoa, yang melorot dari sebuah ruang rahasia. Tuaku, cao cun. Dua orang itu tiba-tiba sama bergerak. Cao cun telah menubruk pendekar ini, tak menahan lagi tangisnya dan berguncang-guncang di pundak pendekar itu. Demikian sedih dan pilu suaranya, membuat pendekar rambut emas melelahkan air matu dan tanpa terasa memeluk gadis ini, penuh sayang dan rindu. Dan ketika cao cun mengguguk dan pendekar rambut emas mengusap rambutnya akhirnya cao cun gemetar melepaskan diri. Tuaku, apa yang telah kau lakukan kepadaku pendekar rambut emas tak menjawab, tertegun. Ayo, apa yang telah kau lakukan padaku, tuaku? Kenapa kau meninggalkan aku dan membohongiku gadis itu tiba-tiba menjerit, setengah histeris dan mengguncang-guncang tubuh pendekar ini. Dan ketika pendekar itu menunduk dan meruntuhkan pandang ke bawah tiba-tiba cao cun mengguguk dan mencengkeram lengan pendekar ini. Tuaku, kau kejam. Kau menipu. Kau tak berperasaan. Kim Mou Eng menghela nafas. Dia terpukul oleh semua teguran ini, harus mengakui bahwa dia menipu cao cun, meninggalkannya di C.C.O.U setelah dia menyerahkan gadis itu pada ayahnya. Perbuatan yang tidak disangka sia-sia belaka karena cao cun ternyata kembali lagi ke istana dingin, mungkin ditangkap Mao Taijin dan dipaksa pembesar itu. Bayangan yang tiba-tiba membuat pendekar ini marah dan mengangkat kepalanya. Tapi ketika cao cun mengguguk dan memukul-mukul dadanya akhirnya pendekar ini menenangkan menangkap lengan gadis itu. Cun Moi, maafkan aku. Tak kusangka kalau Mao Taijin kembali memaksamu ke neraka ini. Aku akan menghajar Menteri Dorna itu. Aku akan. Tidak, tidak. Aku tak dipaksa siapapun kembali ke tempat ini, tuaku. Aku datang karena itu kemauanku sendiri. Istana dingin jauh lebih baik dibanding rumah orang tuaku. Cao cun menangis, kecewa sekali memandang pujaannya ini. Dan ketika dua matu beradu dan Kim Emu Eng tergetar tiba-tiba pendekar ini memejamkan mata. Tak kuat beradu dengan bola matu yang begitu tajam menusuk. Begitu pedih? Cun Moi, maafkan aku. Aku mengakui kesalahanku, tapi, tapi mana temanku itu? Mana Sin Piao Wang Lojin Kim Emu Eng teringat temannya, coba mengalihkan perhatian dan mengusir kenangan mereka berdua. Dan Cao cun yang mengguguk menarik lengannya tiba-tiba menutupi mukanya. Temanmu dibawa Wan Hoa, tuaku. Kau tanyalah dia dan jangan kepada aku. Wan Hoa maju selangkah, sikapnya sengit. Kau tak guna menolongnya, Kim Emu Eng. Ketua seng. Piao Pang itu tewas dengan luka-luka yang parah. Sebaiknya kau urus saja sahabatku Cao cun ini, orang yang masih hidup. Kim Emu Eng tertegun. Dia tewas? Ya, kau tak percaya dan ketika Wan Hoa membalikan tubuh memasuki lorong bawah tanah tiba-tiba gadis ini telah kembali lagi membawa mayat Sin Piao Wang Lojin, yang telah menjadi dingin. Nah, inilah, Kim Emu Eng. Kami tak pernah bohong seperti dirimu. Kim Emu Eng terpukul. Dia terkejut dan semurat oleh kata-kata Wan Hoa ini, melihat ketua seng Piao Pang itu benar tewas dan tak dapat ditolong lagi. Tiga batang panah menancap sementara beberapa jarum bukong cu juga menembus dagingnya, bengkak dan membusuk. Tapi Kim Emu Eng yang bergerak menotok cepat tiba-tiba menekan punggung kakek tinggi besar ini. Wan Hoa, tolong sebentar. Aku hendak menghidupkan mayat. Wan Hoa terkejut. Apa? Kau? Ya, aku hendak mempergunakan ilmuku, Wan Hoa. Tolong sandarkan kakek ini dan pegang ibu jari kakinya Kim Emu Eng bergerak cepat, menekan dan menotok jai on darah di punggung, membuat Wan Hoa. Terbelalak tapi ngeri menuruti perintah. Baru kali ini mendengar sesosok mayat hendak dihidupkan. Tapi ketika pendekar rambut emas memijat dan mengurut pergelangan adi tangan tiba-tiba kakek yang sudah tewas itu hidup, ngorok dan membuka matanya. Ih tanda seruan Hoa hampir melepaskan pegangan di ibu jari kaki, melonjak dan hampir menjerit melihat Kim Emu Eng benar-benar mampu menghidupkan orang mati. Tapi Kim Emu Eng yang gugup tak memperhatikan gadis itu tiba-tiba sudah memencet pergelangan tangan kakek ini dan meniup ubun-ubunnya. Lo Jin, adakah sesuatu yang harus ku kerjakan? Adakah yang dapat ku tolong untuk menutup penasaranmu? Aneh, kakek ini mengangguk, masih ngorok. Ya, aku, aku, sampaikan peringatan pada Pangeran Mahkota, Tai Hiap. Balaskan sakit hatiku pada Pangeran Muda dan orang-orangnya itu. Tapi Pangeran Mahkota tak mempercayai kita, Lo Jin. Mana mungkin melakukan itu? Kita tak punya bukti. Tidak, kakek ini tiba-tiba menggeliat. Cari muridku bernama Sem Tiat, Tai Hiap. Dia mungkin dapat menolongmu dan, Sin Piao Wang Lo Jin roboh, tak dapat meneruskan kata-katanya dan nadi di pergelangan tangan tak berdenyut lagi. Tubuh itu kembali menjadi dingin. Kim Emu Eng tak dapat memperpanjang lagi umur mayat itu. Dan Kim Emu Eng yang tertegun meletakkan mayat ini akhirnya berkata pada Wan Ho A. Lepaskan, aku sudah mendapat apa yang ku ingini, Wan Ho A. Terima kasih untuk bantuanmu. Wan Ho A. Gemetar. Dia pucat melihat mayat dapat hidup sejenak, bicara dan ngorok seperti itu. Merasa tubuh ketua Sem Piao Wang itu dingin kembali dan tidak bernapas. Tapi mengangguk melepaskan ibu jari mayat ini, Wan Ho A. mundur menjauhkan diri. Kim Emu Eng, ilmu siluman apa yang kau pergunakan itu? Kim Emu Eng tersenyum pahit. Bukan ilmu siluman, Wan Ho A. Tapi kau tak akan mengerti meskipun ku jelaskan. Ya, dan aku juga tak mengerti akan sikapmu terhadap Chao Chun. Kau sungguh laki-laki aneh yang sukar dimengerti. Pendekar ini semi urat merah. Sekarang Wan Ho A. menyudutkannya sedemikian rupa, sementara Chao Chun juga sudah memutar tubuhnya menghadapinya. Dan ketika dua gadis itu memandang penuh tuntutan dan pendekar rambut emas menarik napas. Akhirnya pendekar ini bicara dengan suara lirih. Kao Chun, dan kawan Ho A, sebelumnya ku ulang kembali permintaan maafku pada kalian. Aku tak bermaksud menyakiti kalian. Apa yang kulakukan ku pikir demi kebaikan kalian juga. Kalau tindak tandukku salah sungguh ini diluar dugaanku. Sekarang kita bicara jujur, kenapa kalian ada di sini dan kembali ke istana dingin? Betulkah bukan paksaan Mao Tai Jain dan orang-orangnya? Kao Chun tak menjawab, bercucuran air matanya. Dan Wan Ho A yang marah memandang pendekar itu tiba-tiba maju menjawab dengan suara berapi-api, Kim Emo Eng, seharusnya kau tahu sendiri jawabannya itu. Kao Chun mencintaimu, kau berjanji melindunginya dan tak akan meninggalkannya. Tapi kau dusta, kau menipu dirinya dan juga menipu aku. Kau tinggalkan kami, kau biarkan hati sahabatku terluka dan merana. Apakah kau kira semuanya ini membuat Kao Chun senang? Meskipun kau kembalikan dia ke CCO dan bertemu kembali dengan ayah ibunya tapi Kao Chun lebih suka dekat denganmu daripada keluarganya, Kim Emo Eng. Dan karena dia sakit hati kau tipu maka Kao Chun memutuskan untuk tinggal seumur hidup di istana. Dingin, tak usah jumpa denganmu dan mati di sini. Kan jelas? Dan kau Kim Emo Eng pucat. Aku menemani sahabatku, Kim Emo Eng. Aku tak mau membiarkan Kao Chun menderita di sini mengenangmu si pembohong. Kalau dia ingin tinggal di sini sampai nenek-nenek biarlah aku juga mendampinginya sampai menjadi nenek pula. Kami berdua tak mau keluar sampai mati. Atau kau mengambilnya sebagai istri sesuai janjimu dulu yang menyatakan cinta pada Chao Chun. Ah Kim Emo Eng menggigil seketika memejamkan matu dipukul kata-kata itu. Tertampar mukanya dan seketika teringat kejadian itu, ketika dia menolong Chao Chun dan terpaksa mengatakan dia mencintai gadis itu agar semata Chao Chun mau diajak pergi. Segala akal dikerahkan karena dia harus memenuhi janji terhadap ayah gadis ini di C.C.O.W. Bahwa dia pasti berhasil membawa Chao Chun dan mengembalikan gadis itu pada ayah ibunya. Padahal Chao Chun tak mau kalau dia tidak mencintai gadis itu, biarlah menderita di istana dingin dan hidup merana di situ kalau Kim Emo Eng tak mau selalu mendampinginya. Dan karena keadaan waktu itu amat mendesak dan 12. Kim Emo Eng tak mau berpikir panjang akhirnya dengan buru-buru dan sedikit berbohong pendekar ini menyatakan cintanya dan berhasil membawa gadis itu pada orang tuanya. Berhasil memenuhi janji pada Bupati Wang tapi sebaliknya berbohong pada Chao Chun karena dia akhirnya meninggalkan gadis itu. Pergi tanpa pamit. Berarti membohongi Chao Chun dan tak memenuhi janji sendiri yang memang diucapkan dalam keadaan terpaksa dan apa boleh buat. Maka ketika kini Wan Hoa menyemprotnya habis-habisan dan segala kata-kata gadis itu tak dapat dibantah akhirnya Kim Emo Eng menggigil dan menitikan dua butir air matanya, pucat dan merah berganti-ganti. Wan Hoa, maafkan aku. Aku tak menyangka kalau semuanya berakhir begini. Hektometer, bukan kepadaku kau minta maaf, Kim Emo Eng. Kalau kau hendak minta maaf mintalah pada Chao Chun. Aku tak ada hubungan dengan persoalan ini. Ini persoalanmu dengan Chao Chun. Baik, aku minta maaf padamu, Chun Moi. Kau maafkanlah aku dan nanti dulu, Wan Hoa memotong. Orang yang minta maaf tak akan mengulang kesalahannya, Kim Emo Eng. Kalau kau tetap meninggalkan Chao Chun berarti permintaan maafmu kosong belaka. Kau pikir dulu sebelum menyebutkan itu. Kim Emo Eng pucat. Maksudmu? Ya, Wan Hoa menukas, cepat bukan main. Kau tak boleh meninggalkan Chao Chun lagi kalau kau mengakui kesalahanmu, Kim Emo Eng. Tapi kalau kau meninggalkannya lagi berarti sepak terjangmu kau anggap benar. Bohongmu itu tidak salah dan karena itu boleh diteruskan. Kalau begini yang kau kehendaki maka tak perlu minta maaf dan pergi sajalah tinggalkan dia. Kim Emo Eng terhawuyung. Wan Hoa kata-katamu pedas sekali. Kau, kau. Aku mengatakan sesuai apa yang kulihat, Kim Emo Eng. Pedas atau tidak pedas itu adalah penerimaanmu belaka. Aku membela sahabatku, biar kau bunuh aku sekalipun aku tetap membela Chao Chun. Wan Hoa. Wan Hoa tiba-tiba menangis. Gadis itu telah melepaskan semua kemarahannya pada Kim Emo Eng, mengguguk dan terseduh memutar tubuhnya. Tiba-tiba membalik dan meninggalkan dua orang itu. Pembelaannya sungguh menikam perasaan. Dan ketika Kim Emo Eng bengong dan Wan Hoa lenyap di lorong. Bawah tanah tiba-tiba Chao Chun juga mengguguk meninggalkan pendekar rambut emas. Kau Chun. Kau Chun tak menoleh. Gadis ini pun saat itu dilanda duka. Bercampur perasaan mengaduk hatinya. Antara gerang dan pilu, antara rindu dan marah. Girang dan rindu karena Kim Emo Eng datang, jumpa dan dapat melihat kekasihnya itu. Tapi mendengar semua kata-kata Wan Hoa dan temannya itu seolah memaksa pendekar rambut emas agar minta maaf dan menyambut cintanya. Tiba-tiba gadis ini malu dan menangis menutupi mukanya, terseduh-seduh menyusul Wan Hoa. Tapi pendekar rambut emas yang sadar dan terbelalak ke depan tiba-tiba menyambar gadis ini, mencengkeram pundaknya. Kau Chun, jangan pergi. Tidak, Chao Chun tersentak. Tinggalkan kami, tuaku. Kau pergilah dan selamatkan dirimu. Ah, tidak. Aku ingin bicara, Chun Moi. Dengarkan dan lihatlah aku Kim Emo Eng pucat, memutah gadis itu dan tidak memperbolahkan Chao Chun pergi. Dan ketika Chao Chun mengguguk dan roboh dalam pelukan pendekar ini, akhirnya Kim Emo Eng gemetar berbicara dengan suara tersendat-sendat, Chun Moi, aku menyesal akan apa yang telah ku perbuat. Aku tak mengira kalau hatimu demikian keras. Baiklah, aku mengaku salah. Tapi tentang itu, tentang cinta, hektometer, bagaimana aku harus bicara, Chun Moi. Aku memang sayang padamu. Aku suka padamu, tapi, tapi terus terang aku tak tahu apakah aku mencintaimu atau tidak. Kalau begitu tinggalkan aku, tuaku. Lepaskan aku dan biarkan aku di sini. Tidak, tidak. Aku juga tak menghendaki kau tinggal di neraka ini, Chun Moi. Aku, ah, aku bingung. Kim Emo Eng tiba-tiba memejamkan matanya, melihat gadis itu berguncang-guncang di pelukannya. Sungguh bingung karena dia memang bingung. Dan ketika Chao Chun terseduh-seduh dan menahan tangis menumpahkan semua perasaan mendadak gadis itu merenggangkan diri. Metu yang basah itu bercucuran memandang Kim Emo Eng. Kim Tuako, kalau begitu bagaimana jika diputuskan sekarang saja? Maksudmu, aku tak ingin memaksamu mencintai diriku, Tuako. Kalau kau tidak mencintaiku biarlah kau tinggalkan diriku di sini. Tapi kalau kau mencintaiku, bawalah aku pergi. Aku tak akan memaksamu, Kim Emo Eng menggigil. Itulah yang membuatku bingung, Chun Moi. Aku tak tahu apakah aku mencintaimu atau tidak. Kalau begitu tinggalkan aku, kita lihat perasaanmu. Itu. Tidak, aku juga tak dapat membiarkanmu di sini, Chun Moi. Kau harus bebas dan kembali bersama ayah ibumu. Kalau begitu kau mencintaiku, Tuako. Kau memperhatikan aku dan tidak menghendaki aku menderita. Aku tak tahu, aku. Begini saja, Tuako. Chao Chun juga menggigil, terisak. Kalau kau ingin membuktikan cinta atau tidak cinta itu sebaiknya lakukan sesuatu untuk mengujinya. Lakukan sesuatu kepadaku. Apa yang harus kulakukan? Apa saja, Tuako. Apa saja yang kau suka umpamanya? Umpamanya mencium bibirku. Kim Emo Eng tersentak. Dia kaget bagai disengat tular berbisa, melihat Chao Chun menangis memejamkan mata. Teh, mukanya merah padam. Pipi yang halus itu basah. Oleh derasnya air yang mengalir, bibir digigit kuat-kuat. Jelas menahan perasaan malu yang hebat bukan main. Tapi Kim Emo Eng yang menunduk tergetar oleh kata-kata ini mendadak mengeluh mendekap kepala itu. Chun Moi, apa, apa katamu? Kau menyuruhku mencium. Kau Chun tak menjawab. Gadis ini terseduh-seduh. Mencapai klimaks dalam penentuan yang amat tegang. Menyuruh Kim Emo Eng mencium kalau pendekar itu mencintainya, atau tidak sama sekali bila pendekar itu tidak mencintainya. Dan Kim Emo Eng yang menjublak oleh semua keadaan ini tiba-tiba membelalakan matu dengan muka merah padam pula. Sebenarnya, pendekar rambut emas ini dalam keadaan kalut. Dia tak tahu apakah dia mencintai gadis ini atau tidak. Kalau perasaan suka memang jelas, perasaan itu ada di dalam hatinya. Tak perlu ragu. Juga perasaan sayang, perasaan itu pun tumbuh di hatinya dan hangat ingin melindungi gadis ini. Apalagi Chao Chun adalah gadis jelita, gadis yang berhasil meruntuhkan hati kaisar hingga dicari dalam alam mimpinya. Begitu hebat dan amat memikat, meskipun Chao Chun termasuk gadis yang bersahaja dan tidak banyak tingkah. Memiliki kecerdasan yang sedang tapi hati mulia. Lembut dan jelas gadis baik-baik yang sepatutnya diidamkan setiap pemuda. Chaion seorang ibu dan kekasih yang tentu dapat membangun rumah tangga bahagia. Tapi teringat Salima di sana dan dia tergetar oleh bayangan sumoynya ini yang juga mencintainya mendadak Kim Moweng mengeluh mendorong mundur Chao Chun. Chun moi, aku, aku. Chao Chun terpukul. Sebagai wanita berperasaan dia malu sekali melihat Kim Moweng menjauhkan dirinya. Otomatis menganggap pendekar itu tak mencintainya, tak mau menciumnya karena tubuh yang sudah begitu dekat tiba-tiba dilepas. Padahal dia menunggu. Maka begitu Kim Moweng terbata dan tidak dapat bicara mendadak gadis ini memutar tubuhnya tersedong menutupi muka. Kim Tuako, kau pergilah tinggalkan aku. Kim Moweng terbelalak. Saat itu Chao Chun meninggalkannya, rambut yang panjang itu bergoyang di belakang punggung. Manis dan mengharukan diiringi tangis yang begitu memilukan. Padahal bukan maksud pendekar ini untuk tidak mencium Chao Chun, melepaskan diri karena bayangan sumoynya tiba-tiba datang mengganggu, muncul di antara Chao Chun dan dirinya. Tapi melihat Chao Chun menangis meloncat pergi. Mendadak pendekar ini berkelebat menyambar menahan gadis itu. Chao Chun, tunggu. Aku belum selesai bicara. Chao Chun terputar. Untuk kedua kalinya ia tertahan, tak mungkin melepaskan diri dari cengkeraman Kim Moweng yang begitu kuat. Kuat namun lembut. Dan ketika dia mengguguk dan coba melepaskan diri maka Kim Moweng sudah berkata dengan suara gemetar. Nanti dulu, dengarkan aku, Chun Moweng, aku hendak bicara melanjutkan kata-kataku. Aku ingin membuktikannya. Kau sabarlah sebentar. Kau Chun mengguncang-guncang pundaknya. Tidak, tidak, aku mengerti, tuaku. Kau hendak bicara tentang sumoymu dan menghibur aku. Aku tak mau, aku mengerti apa yang akan kau katakan. Ah, nanti dulu, Chun Moweng. Aku bukan berbicara tentang sumoyku melainkan tentang kita berdua. Aku ingin mengetahui apakah aku mencintaimu atau tidak. Maksudmu? Kau diamlah, Chun Moweng. Kau berilah kesempatan pada hatiku untuk menjawabnya sendiri. Kau minta dicium, bukan? Nah, diamlah. Aku akan membuktikannya dan melihat perasaanku sendiri. Aku juga ingin menentukan apakah aku mencintaimu atau tidak. Kau Chun menggigil. Kau, kau mau menciumku, tuaku? Aku tak tahu, Chun Moweng. Tapi berilah aku kesempatan untuk melihat perasaanku sendiri. Aku juga ingin mengujinya. Oha Chao Chun tiba-tiba lemas, pucat dan merah berganti-ganti. Diperlukan pendekar ini tiba-tiba tak dapat menahan kakinya dan roboh diperlukan pendekar rambut emas. Dan ketika pendekar rambut emas juga menggigil dan memeluk gadis itu tiba-tiba Kim Moweng berbisik. Chun Moweng, tengadahkan mukamu. Kau Chun menengadahkan mukanya. Sebenarnya dia berat melakukan itu, entah kenapa menurut tanpa diulang. Sementara tubuh semakin lemas, Lung Lai menggantung seolah kehabisan tenaga. Metu, terpejam. Takut dan entah perasaan apalagi yang mengaduk-aduk hatinya. Tak karuhan. Dan ketika pendekar rambut emas gemetar dan juga panas dingin seperti Chao Chun tiba-tiba pendekar ini pun memejamkan metu dan menelan ludah berulang-ulang. Dia memaksa diri untuk menuntut perasaannya. Sepenuh hati dan kekuatan ingin mengetahui cintanya itu. Apakah dia mencintai Chao Chun? Atau tidak? Dan ketika kedua-duanya sama menggigil dan Kim Moweng diguncang tangis mendadak pendekar ini membuka metu memandang wajah yang tengadah itu. Kim Moweng tergetar. Dia melihat wajah yang pucat dan merah berubah-ubah, membentuk warna aneh yang demikian mempesona. Begitu mengharukan dan lembut. Dan ketika wajah yang terpejam itu gemetar dan bibir yang digigit itu juga menggigil seolah menanti sesuatu mendadak tanpa diperintah sebuah perasaan nikmat menyelinap di hati Kim Moweng, menggetarkan denyut nadinya dan menimbulkan rasa haru yang luar biasa. Rasa haru yang cenderung menjadi rasa sayang. Rasa sayang yang cenderung menjadi rasa cinta. Dan ketika rasa cinta itu berkembang dan tumbuh begitu cepat mendadak, tanpa disadari pendekar ini tahu-tahu Kim Moweng telah mencium bibir yang menggigil itu dalam sebuah ciuman yang lembut dan mesra. Cunmoy, aku mencintaimu. Oh oh cao cunmenggeliat, tersedak dan hampir berteriak girang oleh pengakuan ini, begitu gembira hingga dia terguling. Roboh dan seketika merasakan ciuman hangat pendekar pujaannya. Ciuman mesra yang bertubi-tubi. Dan ketika gadis itu menangis. Dan menerima ciuman dengan penuh bahagia mendadak cao cun yang diliputi kegembiraan dan kebahagiaan besar setelah menanti ketegangan ini roboh pingsan di pelukan pendekar rambut emas. Lemas. Cunmoy. Kim Moweng sadar, terkejut dan cepat menangkap pinggang yang mematah ini, gontai dan lemah di dalam pelukannya. Tapi ketika dia melihat bahwa gadis itu hanya pingsan saja setelah dicekam ketegangan memuncak mendadak pendekar ini menarik napas menekan guncangannya, tentu saja melepaskan ciuman itu dan merebahkan cao cun di lantai. Dan ketika Wan Hoa juga muncul menghampiri sahabatnya akhirnya Kim Moweng merah pada memberi keterangan. Dia pingsan, Wan Hoa. Tak apa-apa dan sebentar lagi tentu sadar. Ya, aku tahu, Wan Hoa lega, mengangguk dan tahu sahabatnya memang tidak apa-apa, melihat semuanya dari dalam. Dan aku gerang kau memberikan cintamu, Kim Moweng. Semoga cao cun hidup bahagia di sampingmu. Kim Moweng semburat. Dia mendapat lirikan penuh arti dari Wan Hoa ini senyum yang mengembang. Desertai isak gembira. Tahu bahwa Wan Hoa telah melihat semuanya itu, melihat dia mencium cao cun dan menyatakan cintanya. Kali ini tidak pura-pura karena perasaan cinta memang menyelinap di hatinya. Membuat dia tak sadar dan begitu saja mencium puteri Wang Taijin ini. Perbuatan yang mereka anggap cinta. Dan ketika Kim Moweng menotok dan mengurut sana-sini akhirnya tak lama kemudian cao cun membuka matanya. Kim Tuako, dimanakah aku ini? Di surga? Pendekar rambut emas lagi-lagi semburat. Kau di tempat semula, cun moi. Kau pingsan dan kini baru saja sadar. Oha cao cun teringat, bangkit duduk dan tiba-tiba merangkul pendekar ini. Tak tahu Wan Hoa ada di belakangnya karena sahabatnya itu berdiri mematung, diam tak bergerak, memandang semuanya itu dengan penuh haru dan air matu berlinang. Dan ketika Kim Moweng menyambut dan memeluknya mesra cao cun sudah berbisik. Aku ingin kau cium lagi, koko. Aku ingin merasakan hangatnya cintamu. Husah Kim Moweng jengah, mendengar Wan Hoa terkikik tanpa sadar, baru membuat cao cun tahu sahabatnya ada di situ, di belakangnya. Dan ketika Wan Hoa tertawa dan memutar tubuhnya meninggalkan mereka mendadak cao cun yang sadar dan tersipu jengah tiba-tiba mengejar. Wan Hoa, kau nakal. Kau tak memberi tahu kehadiranmu. Hai hik, aku sudah lama di situ, cao cun. Kaulah yang dimabuk bahagia dan tidak tahu Wan Hoa tertawa, dikejar dan akhirnya dicubi temannya ini. Dan ketika gadis itu menjerit dan cao cun memukul-mukul lengannya akhirnya gadis ini berteriak pada Kim Moweng. Kim Koko, ai, Kim Tai Hiap, tolong. Kekasihmu menggigit. Kao cun dan Kim Moweng tersipu. Mereka mendengar Wan Hoa sengaja merubah panggilan, menirukan cao cun tadi yang menyebut pendekar rambut emas dengan koko, kanda, sebutan yang begitu mesra dan lembut. Dan cao cun yang tentu saja gemas dan marah-marah mendongkol akhirnya mencubi temannya keras-keras. Aduh, ampun cao cun, tobat Wan Hoa berteriak, tertawa tapi berhasil melepaskan dirinya dari cubitan cao cun, melarikan diri dan lenyap di lorong bawah tanah. Dan ketika cao cun hendak mengejar. Tapi Kim Moweng menangkap gadis ini akhirnya cao cun menunduk tergetar jengah. Cun Moweng, sekarang persoalan kita tuntas. Aku hendak bicara padamu. Kau cun mengangkat mukanya, menggigil bahagia. Kau hendak membawaku pergi? Pendekar rambut emas mengerutkan kening. Tidak, justru meninggalkanmu sementara di sini, Moweng. Aku harus pergi untuk menyelesaikan persoalan-persoalanku yang menumpuk. Ah, kau mau meninggalkan aku? Demi tugas yang belum kuselesaikan, Cun Moweng. Aku masih harus mencari orang-orang yang mempunyai persoalan denganku. Sumoimu itu. Bukan dia saja, Moweng. Tapi juga murid Seng Piau Pangcu ini dan Su Heng serta pamanku. Aku belum menyelesaikan pekerjaanku itu. Kau cun tiba-tiba menangis. Jadi kau mempermainkan aku lagi, Koko? Kau hendak membuatku merana lagi? Dengarlah, pendekar rambut emas murung mukanya. Aku tidak meninggalkanmu, Cun Moweng, melainkan menitipkan dirimu sementara sampai tugasku. Selesai. Aku akan membawamu kelak kalau pekerjaanku rampung. Tapi itu berarti meninggalkan aku lagi, Koko. Dan aku takut kau tak akan kembali hektometer. Kenapa begitu? Tentu, bukankah kau akan mencari sumoimu yang keras itu, Koko? Dan kalian tentu bertengkar, kalian tentu bermusuhan dan sumoimu itu mungkin saja membunuhmu. Atau mungkin membunuhku kalau tahu kita, kita, Cao Cun menangis, tak meneruskan kata-katanya yang dimaksudkan Salima mengetahui cinta mereka. Tau gadis Tartar itu juga mencintai pendekar rambut emas dan Cao Cun takut ditinggal sendirian, cemas kalau Salima mencari dirinya dan membunuh dia tanpa diketahui pendekar ini. Dan Kim Moweng yang muram menarik nafas tiba-tiba mendesah. Cun Moi, apa yang kau khawatirkan sebetulnya sudah terlambat. Tanpa mengetahui hubungan kita pun dia telah memusuhi diriku. Sumoimu dan Suhengku itu memusuhiku mati-matian, mereka hendak membunuhku. Aku akan mencari mereka untuk meminta keterangan. Dan kau yakin dapat mengatasi mereka, Koko? Kau tak khawatir Sumoimu dan Suhengmu itu mencelakaimu. Aku tak khawatir selama aku di jalan kebenaran, Moi-Moi. Tapi kalau mereka hendak membunuhku tentu saja aku tak tinggal diam. Justeru aku penasaran oleh sikap mereka ini. Dan apa sebab mereka memusuhimu? Semata kau meninggalkan suku bangsamu. Aku kurang jelas, Moi-Moi. Tapi mereka menyebutku sebagai pengkhianat. Aku penasaran oleh tuduhan ini. Cao Cun menggigil. Dia terbayang Salima, gadis tartar yang tinggi semampai itu, Sumoi kekasihnya yang memiliki kepandayan tinggi. Sepak terjangnya ganas dan hatinya pun juga keras. Sekali mereka bertemu dan diangeri melihat tindak tanduknya. Harus mengakui bahwa adik seperguruan pendekar ini adalah seorang gadis yang hebat. Cantik dan agung seperti seorang ratu. Ada kesan sombong, angkuh. Tapi menyadari tak mungkin dia dapat menahan Kim Moueng kalau pendekar itu hendak pergi. Akhirnya Cao Cun melepaskan diri dengan bibir gemetar, Sayu memandang kekasihnya itu. Baiklah, kau pergilah, Koko. Ku nanti kembalimu dengan sabar. Aku tahu keadaan diriku, aku tahu kelemahanku yang tiada guna. Tapi ingat, kalau kau tak kembali dan menipuku jangan kau kesini lagi untuk selamanya. Kim Moueng tergetar. Tiba-tiba dia ditarik ke alam sadar lagi, akan kenyataan bahwa puteri Wang Taijian ini adalah seorang gadis lemah biasa. Jauh dibanding dengan semuanya itu, sali masih singa betina yang gagah perkasa. Keras dan ganas kalau sudah punya kemauan. Tak gampang memberi ampun. Tapi pahit membayangkan semuanya ini tiba-tiba pendekar itu menggenggam lengan Cao Cun, merasa dia telah terlanjur maju satu langkah. Cun Moi, apa yang kau pikir sebaiknya tak perlu menggores perasaanmu sendiri. Aku mencintaimu, aku telah membuktikan isi hatiku sendiri dan aku telah menciummu. Aku tak tahu bagaimana sikap sumoiku kelak, tapi aku berharap dapat menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Kau mengerti perasaanku? Aku tahu, tapi aku khawatir kau roboh di tangan sumoimu, Koko. Aku takut kau akan meninggalkan aku. Ah, tidak. Aku dapat mengatasi sumoiku itu, Boy. Boy. Tapi. Tidak. Bukan itu yang ku maksud. Aku khawatir kau jatuh cinta pula pada sumoimu, Koko. Betapapun laki-laki lemah menghadapi wanita. Firasatku. Mengatakan itu. Kim Emo Ueng terkejut. Kau maksudkan aku laki-laki Sinting? Sudahlah, Cao Cun menangis. Kau pergilah, Koko. Tapi ingat pesanku tadi, kalau kau melupakan aku dan roboh di tangan sumoimu itu sebaiknya tak perlu kau kembali ke sini dan biarkan aku sendiri. Kim Emo Ueng tergetar. Cao Cun menubruknya, untuk terakhir kali menyusupkan kepalanya di dadanya, begitu penuh ketakutan dan kegelisahan seolah anak ayam khawatir kehilangan hidupnya. Dan ketika muka yang penuh air metu itu diangkat dan bibir yang gemeter itu setengah terbuka tiba-tiba Cao Cun berbisik. Koko, ciumlah aku kembali. Kim Emo Ueng tersentak. Dia melihat Cao Cun menengadahkan muka dengan matu, terpejam, minta dicium sementara bibir itu juga menggigil. Bibir yang merah dan basah, bibir yang lembut. Dan Kim Emo Ueng yang tentu saja tak tahan diminta begini tiba-tiba sudah menunduk dan mencium bibir itu. Cun moi. Cao Cun terisak. Kim Emo Ueng telah menciumnya, melumatnya dan mendekapnya begitu ketat. Tubuh seolah dia liri listrik hingga masing-masing sama. Berpegangan tinggi, melekat tak mau berpisah. Cao Cun tentu saja membalas dan mencium kekasihnya itu, tak kalah hangat, saling lumat dan merasakan kebahagiaan luar biasa. Begitu nikmat dan menina bobok. Raga seakan melayang di awang-awang. Dan ketika keduanya terengah dan Cao Cun melepaskan diri akhirnya gadis ini mundur dengan kaki menggigil, semangat seakan terbang entah kemana. Koko, terima kasih. Sekarang kau pergilah Kim Emo Ueng gemetar. Untuk pertama kali dia merasa limbung oleh buayan asmara yang demikian. Memabukan. Begitu berkesan dan membuat dia lupa diri, hampir saja menangkap dan kembali menyambar Cao Cun. Tapi melihat gadis itu menjauh dan menangis dengan air metu bercucuran akhirnya pemuda ini teringat keadaannya dan mengangguk. Baiklah, sampai jumpa, moi-moi. Kau jagalah dirimu baik-baik dan hati-hati. Cao Cun menggigit bibir. Dia juga mengangguk, memeritahu bahwa di ujung lorong pendekar itu dapat keluar, memesan agar pendekar itu berhati-hati. Dan ketika Kim Emo Ueng berkelebat dan Cao Cun mendelong akhirnya pendekar rambut emas telah meninggalkan putri bupati wang ini, menikmati dan memberikan kenangan yang luar biasa ini bagi Cao Cun. Masing-masing sama menyadari keadaan saat itu. Cao Cun tak mungkin dibawa karena pendekar ini harus menyelesaikan tugas-tugasnya dulu. Dan begitu Kim Emo Ueng lenyap dan Cao Cun menangis terseduh tiba-tiba gadis ini pun memutar tubuhnya memasuki lorong bawah tanah. Kim Emo Ueng terus bergerak ke depan. Pendekar ini memang harus keluar dari tempat persembunyian itu tak mungkin bersembunyi terus dan membawa mayat Sin Piawang Lojin, tak lupa menyambarnya karena dia memang harus merawat jenazah itu, menguburnya di luar. Tapi persis dia meloncat keluar dari lorong bawah tanah tiba-tiba lima orang sesat itu muncul. Haha, kau keluar juga, Kim Emo Ueng? Temanmu telah mampus. Kim Emo Ueng terkejut. Dia telah melalui jalan berliku-liku yang cukup panjang di lorong bawah tanah tadi, sebelum keluar. Tentu saja terperanjat melihat lima lawannya masih menunggunya, tak mau melepaskannya dan kini hari telah berganti pagi. Jadi semalam dia kucing-kucingan dan meninggalkan lawan-lawannya ini. Tapi tak takut dan marah meletakkan mayat temannya dia justru geram pada Sai Mo Ueng dan empat temannya. Ini, tiba-tiba mencabut sebatang pit, alat melukis, yang jarang dipergunakan. Mo Ong, kau masih juga mengejar-ngejarku tak mau sudah? Kalian mau mengeroyok untuk membunuh aku? Haha, tentu tidak, Kim Emo Ueng. Kalau kau menyerahkan diri baik-baik dan ikut kami. Ya, dan kau minta maaf pada si Awong, ya, Kim Emo Ueng. Setelah itu jalan-jalan bersamaku dan kita bersahabat Tok Gansin nih terkekeh melecutkan ujung rambutnya yang berbunyi nyaring. Diam-diam kagum dan penasaran pada pendekar rambut emas ini. Sungguh lawan yang amat lihai. Tapi pendekar rambut emas yang marah memandangnya tiba-tiba membentak. Sini, kau wanita tak tahu malu. Aku tak akan minta maaf dan bersahabat denganmu. Kalian iblis-iblis yang licik. Kalau begitu terima kematianmu, Kim Emo Ueng. Kami juga tahu kau bakal keras kepala, Wut Cho Aong Tok Kwe I tiba-tiba menyambar berkelebat menggerakan tongkatnya itu yang tinggal separuh. Ujungnya hancur di pukul pendekar ini dan di susul Hek Bong Siang Lomo yang juga membentak marah, bergerak melakukan pukulan Sin Kang yang menderu menghantam pendekar itu. Dan ketika Mo Ong juga menyerang dan Sin Ni ikut menggerakkan rambut menerjang Kim Emo Ueng akhirnya pendekar rambut emas menangkis dan berkelebat memutar pitnya. Terak-terak. Lima senjata bertemu pit di tangan Kim Emo Ueng, terpental dan kini menyambar lagi lebih hebat. Pemiliknya marah karena pit di tangan Kim Emo Ueng yang kecil itu mampu menolak senjata mereka, hampir saja membalik dan menghantar muka sendiri, membuat lima iblis itu gusar dan tentu saja memperhebat serangan. Dan ketika mereka berlima kembali menyerang dan Kim Emo Ueng dikeroyok di tengah akhirnya pendekar ini berkelebatan menyambut dan menangkis serta menggerakkan batang pitnya yang ampuh itu. Cho Aung, kalian memang iblis-iblis busuk Cho Aung dan teman-temannya tak menjawab. Mereka gemcar menyerang pendekar itu, mementak dan mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Tongkat dan lengan menyambar-nyambar ganti-berganti melepas pukulan membentur senjata di tangan Kim Emo Ueng. Tapi ketika Kim Emo Ueng menangkis dan semua pukulan terpental akhirnya Raja Ular ini mencabut sulingnya pula. Menyuruh teman-temannya yang lain memperhebat serangan. Mo Ueng, Lomo, serang saja dari belakang. Biar aku dan Sinni menyerangnya dari depan. Sai Mo Ueng mengangguk. Kakek iblis ini juga mulai mencabut kipas bulu singanya, mengebut dan menampar, berkelebat ke belakang menyerang pendekar itu seperti permintaan temannya. Dan Tok Gan Sinni yang juga terkekeh melecutkan rambutnya di belakang pendekar rambut emas akhirnya berseru dengan suara penuh kagum. Cho Aung, keluarkan saja senjata rahasia kalian. Sibukan dia dengan jarum-jarum beracun. Cho Aung mengangguk. Dia marah dan penasaran sekali oleh kelihayan lawannya ini, tongkatnya berkali-kali terpental. Tapi setelah mereka memecah diri dan tiga lawan menyerang di belakang dan dia juga mencabut sulingnya akhirnya pendekar rambut emas terdesak dan mulai mengeluh. Betapapun tak sanggup menghadapi lima pentolan iblis itu secara berbareng, apalagi masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, meskipun tiat Louis Kang berhasil menahan semua serangan dengan baik. Dan ketika Mo Oung juga melepaskan pelor-pelornya yang berbahaya itu dibalik kebutan kipas. Akhirnya Kim Emo Ueng tak dapat menghindarkan diri dari beberapa pukulan yang mulai mendarat di tubuhnya. Des-des. Dua pukulan Cho Aung dan Hek Bong Siang Lomo mulai menimpa pendekar ini, Kim Emo Ueng terhuyung, terdorong dan menerima lagi lecutan rambut Tok Gan Sin Ni yang menjeletar nyaring, terasa pedih kulitnya namun tidak terluka, pendekar ini telah melindungi diri dengan kekuatan Sinkangnya. Membuat lawan gemas dan semakin marah. Dan ketika bertubi-tubi pukulan dan gebukan mulai menggoyahkan pendekar ini namun tetap saja pendekar itu tidak keroboh. Akhirnya Hek Bong Siang Lomo berteriak melepas pukulannya. Sin Ni, lepaskan jarum-jarum rahasiamu itu Tok Gan Sin Ni terkekeh. Sabar dulu, Lomo. Biar Mo Eng dan Cho Aung saja yang melepas senjata-senjata rahasianya. Aku masih sayang pada kulitnya yang halus, tapi kita harus bunuh pendekar ini, Sin Ni. Tak perlu menunda atau kasihan padanya. Tok Gan Sin Ni tetap tertawa. Sebenarnya, dia merasa sayang kalau membunuh Kim Emo Ueng. Tak melepas jarum karena dia khawatir pendekar rambut emas binasa, terlalu banyak dihamburi senjata rahasia. Betapapun kagum dan jatuh hati pada pendekar yang hebat ini. Murid Bu Beng Siang Su. Tapi ketika kawan-kawannya mulai berteriak dan pendekar rambut emas tak roboh juga meskipun terhoyung dan terpental sana-sini akhirnya wanita ini menjadi tak enak juga pada teman-temannya. Baiklah, kalian berkau-kau kayak jago kalah tarung saja, Lomo. Kalau diminta mengeluarkan jarum baiklah, kalian rupanya kurang becus, hudplak dan rambut Tok Gan Sin Ni yang menampar leher Kim Emo Ueng tiba-tiba membalik dan melibat pendekar ini, membelit lengan di saat pendekar rambut emas menangkis serangannya, mengembang dan telah dibetot wanita ini. Dan ketika Hek Bong Siang Lomo berseru keras dan Mo Ong juga mengebutkan kipasnya mendadak tiga iblis tua ini menyerang berbareng dengan pekek gembira. Sekarang kau mampus, Kim Emo Ueng. Dan kau menghadap Giam Lo Ong, Raja Maut, pendekar rambut emas dan tiga pukulan bertubi yang hampir serentak menghujani pendekar ini tiba-tiba membuat pendekar rambut emas pucat, menangkis dengan lengan satunya sementara lengan yang lain masih digubat rambut, tentu saja marah dan tak mau mati. Konyol. Tapi ketika Cho Ong juga meloncat dan terbahak menggerakkan tongkatnya tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat lima serangan telah menghantam pendekar ini tak kenal ampun. Haid pendekar rambut emas tiba-tiba melengking, membentak menggetarkan seluruh tubuhnya. Rambut tokgan sini yang melibat lengannya tiba-tiba putus, membuat wanita itu berseru kaget, terjengkang ke belakang, secepat kilat melepas jarum-jarum rahasianya yang berhamburan di depan Kim Emo Ueng. Dan ketika Kim Emo Ueng menerima pukulan tongkat dan hujan serangan yang lain sementara semua serangan itu tak dapat dihindarkan lagi tiba-tiba dalam satu bentakan dasyat pendekar ini mengeluarkan peksian ciangnya. Krak des-des. Benturan di depan matu itu mengejutkan sekali. Kim Emo Ueng tampak terpental, tongkat di tangan Cho Aung hancur berkeping-keping, di susul sulingnya yang juga remut menimpa kepala pendekar ini, bertemu Hawa Sinkang yang begitu kuat sementara peksian ciang menyambar Hek Bong Siang Lomo dan Mo Ong, ketiganya bertemu dalam satu benturan dasyat, di susul terlemparnya tiga iblis tua itu yang mencelat sambil mengaduh, hampir berbareng jatuh berdebuk di atas tanah, tak ubahnya dibanting. Dan karena saat itu pendekar rambut emas sudah mengeluarkan tenaga berlebih-lebihan sementara lawan terlempar ke kiri-kanan padahal jarum-jarum Tok Gan Sin ini menyambar tubuhnya. Akhirnya pendekar ini tak dapat melindungi diri ketika tujuh jarum menancap di tubuhnya, persis ketika pendekar ini mengendor Sinkangnya. Cep-cep! Kim Emo Ueng mendesis. Dia langsung terguling, menerima tujuh jarum beracun wanita sakti itu yang mengenai tubuhnya, disengat rasa panas dan pedih. Kepala tiba-tiba pening, maklum racun langsung bekerja dan dia kehabisan tenaga. Sinkangnya baru saja dipergunakan menghadapi lima pukulan maut. Dan ketika pendekar itu mengeluh dan melotot pada lawan yang demikian curang mendadak pendekar ini tak dapat mempertahankan diri dan roboh pingsan. Beluk! Tok Gan Sin ini mendesis. Wanita sakti ini tertawa, menyeringai menahan sakit karena dia juga menerima akibat dari pukulan peksian Chiang, dadanya sesak tapi keburu melempar tubuh bergulingan, menjauhkan diri melihat empat temannya sudah duduk menenangkan. Guncangan, masing-masing terkena pukulan Dewa Putih itu yang demikian dasyat, terluka dalam. Tapi ketika dia terhuyung hendak menghampiri pendekar itu tiba-tiba sesosok bayangan setan berkelebat menyambar Kim Moueng. Begitu cepat hingga wanita ini tak dapat mencegah, tertegung di tempat dengan metu, terbelalak, langsung terhenti dan tentu saja bengong. Tapi ketika bayangan itu lenyap dan Kim Moueng disambar pergi mendadak wanita ini terkejut dan sadar berteriak. Hei! Namun bayangan itu lenyap di depan. Tok Gansin ini hanya mendengar suara mendengus mirip kuda jalang, pendek tapi berat. Hilang seperti hantu membawa Kim Moueng, begitu saja. Tapi Tok Gansin ini yang memarah membentak nyaring tiba-tiba mengejar dan tentu saja tak mau sudah. Siluman hina, lepaskan buruan kami. Tapi bayangan itu lenyap seperti asap. Tok Gansin ini terkejut melihat Ginkang yang begitu luar biasa, tak melihat lagi kemana bayangan itu lari. Lenyap di balik pohon-pohon di depan dan tentu saja membuat dia mengumpat caci, mencari ke sana kemari tapi tak melihat lagi kemana bayangan itu. Dan ketika dia berputar-putar tapi bayangan yang dicari tetap juga tak. Ketemu akhirnya empat temannya muncul dengan kaki terhuyung, masih belum pulih dari bekas pukulan Pek Sian Chiang. Mana Kim Moueng? Tok Gansin ini tertegun. Diculik seseorang, Moong. Aku mengejarnya tapi tak berhasil. Siapa? Ku tak tahu. Hanya bayangannya ke utara dan ku kejar sampai ke sini. Keparat, kau juga tak tahu mukanya. Mukanya tak jelas, Moong. Riap-riapan tapi. Sekilas kulihat sinar kehijauan di mukanya itu. Ah, Chiang bin Yeulo, si tua Yeu bermuka hijau Moong tiba-tiba tertegun, berseru kaget dengan metem liar, mendadak membanting kaki dan memaki Tok Gansin ini. Dan ketika Tok Gansin ini marah dan ganti melotot padanya tiba-tiba iblis tua ini berkelebat ke timur. Sin ini, dia adalah Chiang bin Yeulo. Dialah paman Kim Moueng itu. Ayo kejar. Tok Gansin ini terbelalak. Dia tertegun mendengar kata-kata ini, baru tahu bahwa yang menculik Kim Moueng adalah Chiang bin Yeulo, rekan nomor tujuh dari golongannya sendiri. Iblis yang aneh tindak tanduknya. Karena jarang bertemu mereka, bahkan memusuhi mereka dengan sepak terjangnya yang sukar dimengerti. Kadang baik, kadang jahat. Kadang berteman, kadang berlawan. Tapi melihat Moong mengejar dan berseru itulah Chiang bin Yeulo tiba-tiba Tok Gansin ini berkelebat di susul teman-temannya yang lain. Moong, tadi dia ke utara, kenapa ke timur? Bodoh, kau dikecohnya, sini. Chiang bin Yeulo. Tinggal di timur bukannya di utara. Dia memutar roh Tok Gansin ini yang mengerti akhirnya. Menyusul pula di belakang rekannya ini, sadar dan maklum bahwa Sai Moong itulah yang agaknya tahu di mana tempat tinggal Yeulo bersembunyi, di susul Hek Bong Siang Lomo dan Cho Aung Tok Kwe yang masih menahan sakit bekas pukulan Pek Siang Chiang. Sering batuk-batuk. Dan begitu empat iblis itu mengikuti Sai Moong akhirnya lima orang ini menuju ke timur mencari Chiang bin Yeuo. Atau tepatnya, mencari Kim Moong yang telah mereka robohkan itu dan tidak peduli sama sekali pada mayat Sin Piau Wang Lojin yang tadi dibawa Kim Moong. Kemana pendekar rambut emas dibawa? Benarkah Siang bin Yeulo yang membawanya? Untuk melihat ini memang kita harus mengikuti bayangan yang secepat setan itu, manusia berambut riap-riapan yang tidak dikenal Tok Gansin ini, melesat seperti terbang dan kemudian meninggalkan Tok Gansin ini jauh di belakang. Dan karena Tok Gansin ini sendiri masih tergetar oleh bekas pukulan Pek Siang Chiang maka iblis wanita ini tak berhasil mengejar karena lawan yang dikejar memiliki ginkang yang memang hebat. Saat itu jauh meninggalkan lawannya di belakang, bayangan ini bergerak ke utara. Dan terus memanggul Kim Moong di atas pundaknya, sama sekali tak terganggu larinya oleh beban yang cukup berat ini. Berbelok dan akhirnya benar memutar menuju timur, persis seperti yang dikata Sai Moong. Dan ketika dia berlari beberapa jam lagi dan sampai di sebuah hutan bambu tiba-tiba bayangan ini lenyap di sebuah rumpun bambu yang gelap. Orang tak akan tahu kemana bayangan ini lenyap. Tubuhnya menyelingap begitu saja di tengah, masuk dan hilang seperti di telan bumi. Tapi kalau orang mengikutinya dan tahu bayangan ini membuka sebuah semak-semak dan pintu kuburan menganga. Menyambutnya tentu orang akan berdiri bulu tengkuknya melihat apa yang dilakukan bayangan ini. Dia masuk di sebuah celah, pintu kuburan menutup kembali, sama alang-alang pun merapat seperti semula. Dan ketika dia menuruni anak tangga berbatu dan terus menuju ke dalam taulah kita bahwa orang ini memasuki sebuah tempat rahasia di bawah tanah. Semacam istana kuno. Bayangan itu meneruskan langkahnya. Dia menurun dan naik tiga belokan, tiba di sebuah tempat terang yang menyeramkan. Sekeliling dindingnya penuh tengkorak. Dan ketika dia melempar Kim Moueng dan membalik dengan metu dingin tiba-tiba seorang pemuda muncul berkelebat dengan sepasang pedang di punggung. Paman, kau datang? Bayangan itu, yang ternyata seorang kakek dengan muka kehijauan mendengus, tidak menjawab membalikan tubuh Kim Moueng yang kini mukanya menjadi hitam. Racun dari jarum Tok Gansin ini telah merubah kulitnya. Dan ketika si pemuda melihat dan kaget membelalakan metu, tiba-tiba dia melompat maju mengenal Kim Moueng. Pendekar rambut emas. Ya, kau kenal? Bayangan itu, kakek yang bersikap dingin ini bertanya. Dia baru kali itu bicara, suaranya berat dan serak, pendek dan singkat saja. Tapi si pemuda yang berjongkok dan sudah merabah denyut nadi Kim Moueng tiba-tiba melihat tujuh jarum yang menancap di tubuh pendekar ini. Ah, jarum beracun pemuda itu langsung mencabut, seketika merah mukanya dan maklum Kim Moueng mendapat serangan curang, menotok punda dan dada pendekar ini. Dan ketika semua jarum dibuang jauh, akhirnya pemuda ini berdiri menghadapi pamannya. Paman, apa yang terjadi? Kau telah memberinya obat? Kakek itu mendengus. Buat apa kau tanya? Kalau tidak ku beri bukankah dia sudah mampus sejak tadi? Tapi kau tak menahan aliran racun, paman. Kau membiarkan saja racun itu bekerja. Aku tak mengharap dia hidup, tapi aku juga tak mengharap dia mampus. Kalau begitu kenapa dia dibawa kes ini? Sebaiknya paman tak perlu bekerja setengah-setengah bila tidak berniat menolong pemuda itu marah, tiba-tiba menghisap tujuh lubang di tubuh Kim Moueng, menyedot racunnya dan berkali-kali mengeluarkan. Darah hitam. Darah yang busuk dan amis. Dan ketika dia mengambil sebutir mutiara dan menempelkannya di bekas tusukan jarum tiba-tiba kakek berwajah dingin ini membentak. Ye Ubing, kau mau melancangi pamanmu? Ye Ubing, pemuda berpedang sepasang itu terkejut. Dia sudah menempelkan mutiaranya, mutiara penyedot racun, benda yang akan membersihkan sisa-sisa racun yang ada di tubuh Kim Moueng. Yang tadi tiba-tiba mencelat terlepas, terbang ke kakek berwajah dingin itu. Melihat pamannya marah dan menegurnya dengan pandangan keras. Mutiara tahu-tahu berpindah tangan dengan gerakan begitu cepat. Tapi Ye Ubing yang bangkit berdiri dengan kepala tegak tiba-tiba menghadapi pamannya dengan muka keras. Paman, dia adalah Kim Moueng. Dia adalah keponakanmu yang selama ini mencari-carimu. Kenapa kau mencegah aku mengeluarkan sisa racun dengan pek kongcu, mutiara harimau putih? Hektometer, kau tak boleh sembrono, Ye Ubing. Aku tak tahu apakah benar dia keponakanku atau bukan. Aku masih hendak menyelidikinya, aku tak percaya begitu saja omonganmu. Tapi dia suheng Salima, Paman. Dan Salima telah menceritakan segalanya kepada aku. Dia, stop! Tak perlu cerwet. Bocah ini boleh ditolong tapi sifatnya sementara saja. Kau mundurlah, biar aku yang menyelesaikannya dan si kakek yang menampar Ye Ubing membuat pemuda itu mencelat. Tiba-tiba bergerak sudah menendang Kim Moueng yang masih pingsan. Tiga jalan darah ditotoknya dengan aneh, dengan ujung kaki, totokan luar biasa yang membuat Kim Moueng mengeluh, membuka matu dan tiba-tiba sadar. Jarum sudah dicabut tapi racun masih mengeram di tubuhnya, muka masih kehitaman dan tubuh terasa panas dingin, tak karuhan. Dan ketika Kim Moueng membuka matu dan melihat pajangan tengkorak di seluruh dinding tiba-tiba matanya beradu dengan sepasang matu dingin yang dimiliki kakek menyeramkan itu, bentrok dengan matu yang kehijauan pula seperti telaga yang dingin, jauh dan membawanya ke dasar yang dalam membuat Kim Moueng terkejut. Tapi belum dia bicara atau apa mendadak pemilik matu yang menyeramkan ini sudah menyambar tengkutnya. Kau Kim Moueng? Kim Moueng tersentak, tidak menjawab. Kau Kim Moueng? Kim Moueng akhirnya mengangguk, tersenyum. Getir. Ya, kau siapakah, lo ciampun? Aku memang Kim Moueng, sudah matikah aku ini? Kakek ini mendengus, melepaskan cengkeramannya. Kau belum mampus, tapi bisa sewaktu-waktu mampus dan ketika Kim Moueng mengerutkan keningnya kakek itu bicara lagi, pendekar rambut emas, kau katanya mencari-cari seseorang. Benarkah? Kim Moueng tak segera menjawab. Kau tulik kakek itu membentak. Apakah kau tidak dengar pertanyaanku? Kim Moueng menghela nafas, teringat pertempurannya dengan Hek Bong Siang Lomo dan teman-temannya itu. Lo ciampun, sebelum menjawab pertanyaan itu sebaiknya terangkan dulu di mana aku ini. Kaukah yang menolongku dari cengkeraman musuh-musuhku? Mana itu Tok Gansin ni dan yang lain-lain? Mereka tak perlu kau cari, Kim Moueng. Aku telah membawamu pergi dari tempat berbahaya itu. Ah, sudah ku duga. Terima kasih dan Kim Moueng yang bangkit memberi hormat tiba-tiba mengeluh merasa kepalanya berputar, terguling dan roboh kembali karena racun dari jarum Tok Gansin ni masih menguasainya. Tapi si kakek yang mendengus tak mengacuhkannya tiba-tiba menjambak rambutnya. Kau mencari seseorang? Kim Moueng mendongkol. Orang tua, beginikah sikapmu menolong orang? Kalau kau tak suka padaku sebaiknya lepaskan aku. Aku dapat menolong diriku sendiri. Plak-plak kakek itu tiba-tiba menampar, marah rupanya. Kau tak perlu sombong, anak muda. Kalau aku tak menolongmu tak mungkin kau dapat menolong dirimu sendiri. Ayo bangun, ku hajar kau nanti. Kim Moueng terhuyung, marah dan pusing. Tapi Ye Ubing yang sejak tadi diam tak bicara mendadak melompat maju. Paman, tak perlu kau bersikap kasar padanya. Kim Moueng mencari dirimu. Diam kakek itu membentak. Aku tak ingin kau ikut campur, Ye Ubing. Kalau tidak kubunuh kau nanti. Kim Moueng terkejut. Sekarang gak melihat pemuda yang gagah ini, yang bukan lain siang kiam hou Ye Ubing adanya, hari mau berpedang sepasang yang dulu bertemu Salima. Tapi belum dia bicara sesuatu. Tiba-tiba kakek itu sudah mencengkeramnya kembali. Kim Moueng, kau mencari seseorang. Kim Moueng menahan sakit, tiga kali mendapat. Pertanyaan yang sama. Tapi mengangguk menggigit bibir. Dia menjawab juga, Ya, dari mana kau tahu? Hektometer, kakek itu masih bengis. Siapa yang kau cari? Banyak, Suheng dan Sumoiku, juga, Aungdah Kim Moueng mendesis, kakek itu tiba-tiba mencekik lehernya, menjepit jalan darah pipet hiat yang menimbulkan rasa nyari yang luar biasa. Hampir saja dia mengaduh. Tapi kakek bermuka hijau yang rupanya tidak sabar oleh jawaban yang berteletelet itu tiba-tiba membentak kembali, Kim Moueng, nyawamu berada di tanganku. Sebaiknya tak perlu kau main-main. Ceritakan siapa orang yang kau cari dan siapa ayah ibumu. Kim Moueng marah. Dia jadi tak menjawab pertanyaan itu, diserang dua rasa sakit berbareng dari racun dan jepitan di jalan darah. Tapi ketika dia terbelalak dan tak mau menjawab tiba-tiba pemuda yang ada di belakang kakek itu berbisik mengirim suaranya, Kim Moueng, sebaiknya ceritakan saja kedatanganmu ke Tionggoan ini. Bukankah kau mencari pamanmu dan susah payah menemukannya? Dialah pamanmu itu, tapi kau harus dapat membuktikan bahwa dirimu adalah keponakannya. Tunjukkan siapa dirimu, siapa ayah ibumu. Kim Moueng tertegun. Dia tak menyangka bisikan pemuda itu, terkejut mendengar semua kata-katanya. Tapi mengeluh menahan sakit tiba-tiba pendekar ini mendesis memandang kakek itu, kau siapakah, orang tua? Kenapa bertanya urusan pribadiku? Keparat, kau menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Kau minta ku gambar lagi kakek itu marah. Tak perlu banyak tanya, Kim Moueng. Sebutkan saja benarkah kau mencari seseorang dan siapa orang itu. Lalu ceritakan pula siapa dirimu. Kim Moueng tergetar, memandang tajam kakek itu. Aku mencari pamanku jawabnya lirih. Siapa? Yeu iopek, yeu siapa yeu siu. Asal dari mana Kim Moueng tegang? Ayo, dari mana? Kim Moueng membuang ketegangan. Dari dusun Yeu Tiong. Dan siapa ayahmu? Siapa ibumu? Kim Moueng tak mau menjawab. Dia merasa jari-jari yang mencengkeramnya itu gemetar, menggigil. Entah karena apa, melihat metu yang kehijauan itu tiba-tiba mencorong menakutkan, rupanya beringas dan berkilat-kilat. Seperti api. Dan ketika dia diam dan tidak menjawab tiba-tiba kakek itu berseru gusar. Bocah, teruskan jawabanmu. Siapa ayah dan siapa ibumu? Kim Moueng bergebar. Perlukah kau ketahui tentu? Kalau begitu ada hubungan apa? Keparat kakek itu menggigil. Kau tak perlu tanya, bocah. Sebutkan saja setiap jawabanmu dan tidak perlu banyak cakap. Baik, ibuku adalah Yeuma, sedang ayahku bernama. Hongga kakek itu menukas, cepat dan marah dan tiba-tiba melengking. Dan belum Kim Moueng sadar tiba-tiba sebuah tendangan dan tamparan mengenai tubuhnya. Plak beluk Kim Moueng terlempar, mencelat terguling-guling menghantam dinding. Tentu saja kaget dan mengeluh tertahan, kesakitan. Tapi belum dia bangkit berdiri tahu-tahu kakek itu mengejarnya dan menghajarnya dengan pukulan dan tendangan. Bocah, kau bukan anak Yeuma kau anak Hongga. Dari ibu yang lain, des-des Kim Moueng mencelat kembali, jatuh bangun dihajar kakek yang tiba-tiba marah ini, berteriak dan mendesis menggigit bibir. Dan ketika Kim Moueng terkejut dan tak berdaya diserang bertubi-tubi tiba-tiba kakek ini tertawa bergelak, tawa yang aneh mirip tawa bercampur tangis. Bocah, kau bukan keponakanku. Kau adalah musuh dari Hongga yang melarikan adikku, Wood dan sebuah pukulan yang menyambar dada Kim Moueng dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba tak dapat dilahkan pendekar ini yang terkesiap membelalakan mata, melihat sorot buas dari sepasang metu yang mengerikan itu. Mirip iblis. Tapi karena Kim Moueng tak mau mati konyol dan dia marah oleh sepak terjang kakek ini, tiba-tiba dengan sekuat tenaga Kim Moueng mencabut kalungnya, benda yang selama ini menempel di leher menggantung di dada, sebuah kalung emas yang bermata giyok. Indah karena itulah kalung pemberian ibunya, sebelum ibunya meninggal. Dan begitu pukulan tiba dan Kim Moueng menyabitkan kalungnya itu maka dalam saat yang bersamaan kalung menangkis pukulan lawan, menyambar telapak tangan kakek itu. Plak! Kim Moueng roboh. Dia kalah kuat, hawa pukulan. Masih menyambar dadanya, betapapun dia sudah terluka sebelumnya. Tak kuat menerima pukulan yang dilancarkan lawan. Sekilas melihat lawan terkejut dan berseru tertahan, hawa pukulan berkurang tapi telah membuatnya terjengkang, pingsan. Dan ketika dia terguling dan si kakek menerima kalungnya tiba-tiba kakek itu terkejut sementara Ye Ubing berteriak membentak pamannya. Paman, kau kejam! Kakek itu bergoyang. Dia telah menerima kalung itu, memperhatikannya, tidak menghiraukan teguran Ye Ubing yang marah pada pamannya. Tapi ketika kalung ditimang-timang dan dibalik sana-sini tiba-tiba kakek itu menggereng menghampiri Kim Moueng. Buka sepatunya. Lihat kakinya. Ye Ubing tertegun. Dia melihat pamannya seperti orang tidak sehat, terhuyung limbung sementara gigi berkerot-kerot. Kebuasannya sedikit berkurang tapi sikap tetap menyeramkan. Dan ketika dia tertegun tak mengerti apa yang dikehendaki pamannya tiba-tiba kakek itu membanting keponakannya ini. Ye Ubing, buka sepatunya. Lihat kakinya. Ye Ubing mengeluh. Dia nanar melompat bangun, terkesiap melihat sikap pamannya itu. Tapi terbiasa oleh tindak tanduk pamannya yang aneh pemuda ini bangkit berdiri membuka sepatu Kim Moueng. Paman, kenapa tidakkah sendiri yang membukanya? Bukankah aku tak tahu apa yang ingin kau lakukan? Cerewet, aku tak mau menyentuh anak Hongga, Ye Ubing. Kalau dia betul anak adik perempuanku ingin kulihat sebuah tanda di telapak kakinya. Buka, cepat buka. Ye Ubing tergetar. Dia sudah cepat membuka sepatu Kim Moueng, melepas kaosnya dan mengendorkan seluruh pakaian pendekar itu. Kim Moueng masih pingsan. Dan ketika Ye Ubing selesai dan si kakek menyambar kaki Kim Moueng mendadak kakek itu tertegun berseru tertahan. Kim san. Kakek itu terhuyung. Ye Ubing melihat sebuah tanda di telapak kiri kaki Kim Moueng, sebuah tanda kehitaman bekas luka bakar, melihat pamannya terkejut dan mundur dua langkah. Tubuh tiba-tiba gemetar takaruan seperti orang di sengat listrik. Dan ketika keadaan itu berlalu sekejap dan si kakek melotot dengan meti merah mendadak kakek ini menubruk Kim Moueng menangis terseduh. Kim san, dia benar keponakanku. Ye Ubing mendelong. Dia melihat pamannya mengguguk di dada Kim Moueng, mencengkeram dan mengguncang-guncang tubuh Kim Moueng. Tentu saja pendekar itu masih tidak bergerak. Tapi begitu sadar berteriak gembira tiba-tiba kakek ini menyambar tubuh keponakannya di bawah ke sebuah sumur dangkal. Kim Moueng, kau benar keponakanku. Kau Kim san yang dulu kulukai kakimu, biar kakek itu melempar Kim Moueng, langsung ke dalam air setelah menekan jalan darah kesadaran di belakang tengkuk. Tentu saja membuat Ye Ubing terkejut tapi lega melihat Kim Moueng membuka mata, kaget oleh rasa dingin yang memasuki tubuh terendam di sumur dangkal itu. Dan ketika Kim Moueng baru sadar dan si kakek terbahak gembira tahu-tahu kakek itu pun ikut mencebur memeluk tubuhnya, menciumi seluruh mukanya. Kim san, kau benar keponakanku. Kau anak dari adik perempuanku, biur. Kim Moueng terkejut. Dia sudah didekap dan diangkat naik turun, begitu gembira diguncang-guncang oleh si kakek. Dan ketika dia terbelalak dan mengeluh menggigit bibir tahu-tahu kakek itu melompat keluar. Melempar tubuhnya di sudut dinding. Haha, hayu ganti pakaian, anak baik. Keringkan tubuhmu dan kita makan besar, beres. Kim Moueng nanar, masih terheran dan sakit oleh semua cengkeraman si kakek, menumbuk dinding dan pedih menyeringai menggigit bibir. Tapi ketika si kakek menari-nari dan dia sadar oleh semua kejadian itu tiba-tiba si kakek berkelebat keluar tertawa bergelak. Ye Ubing, siapkan ikan pehlai. Kita panggang dan adakan pesta. Kim Moueng tertegun. Dia melihat kakek yang aneh itu lenyap, melihat Ye Ubing tersenyum dan menitikan air matuk kepadanya, menghampirinya dan memberinya pakaian kering, pakaian pemuda itu sendiri. Dan ketika Kim Moueng bangkit duduk segera pemuda itu menegurnya. Kim Moueng, kiranya nama tartarmu adalah Kim San. Terimalah, dan ganti pakaianmu itu. Paman telah mengakui dirimu. Kim Moueng bengong. Kau mengetahui nama kecilku? Tidak, bukan aku yang menyebutnya, Kim Moueng. Tapi pamanmu itulah, paman Ye U. Jadi dia Ye U Loek? Benar, dialah Ye U Siu yang kau cari-cari itu ah dan Kim Moueng yang sudah menerima. Pakaian ini dan tertegun di tempat segera melihat kakinya yang telanjang itu, melihat sepatunya di dekat Ye U Bing. Tapi belum dia bertanya ini itu, Ye U Bing sudah mengambilkan sepatunya itu. Kim Moueng, tadi kami melepas sepatumu. Paman ingin mengetahui tanda di telapak kakimu. Dan ternyata benar, kaulah Kim San yang dilahirkan dari ibumu Ye U Ma itu. Pakailah. Kim Moueng mendelong. Dia sudah menerima sepatunya ini, mengenakan pula kaos yang diserahkan Ye U Bing, pemuda yang cepat menarik hatinya. Pemuda yang gagah dan baik. Tapi ketika dia membungkuk dan kepala terasa pening tiba-tiba dia roboh terguling oleh racun yang masih belum dibersihkan. Dan saat itu kakek aneh itu muncul, berkelebat membawa segelas air yang merendam pek hong chu, mutiara yang bening itu di dalam gelas. Dan persis Kim Moueng mengeluh kakek ini telah memberikan air penawar racun. Kim San, minumlah ini. Racun segala racun akan lenyap oleh air pek hong chu. Kim Moueng tertegun. Dia mendengar suara yang manis dari kakek ini, cepat menerima dan meneguk isinya. Dan ketika rasa pening itu lenyap dan mukanya yang tadi kehitaman juga pulih kembali akhirnya kakek ini memeluknya dengan penuh haru. Kim San, maafkan aku. Aku tadi sangsi benarkah kau anak dari ibumu. Kau kenal pamanmu, bukan? Akulah Ye U Siu, aku yang dulu menyelomot, membakar, telapak kakimu itu. Ketika aku bertengkar dengan ayahmu kakek itu tiba-tiba menangis, rambutnya yang riap-riapan terasa apek di hidung Kim Moueng. Agaknya tidak pernah dibersihkan, penuh kutu rambut. Tapi Kim Moueng yang tersedak menyambut pelukan segera mundur dengan mace basah. Paman, jadi benarkau Ye U Lope? Tapi bagaimana keadaanmu ini? Bukankah kau dulu orang biasa-biasa saja? Aku memang telah berubah, Kim San. Sepak terjang ayahmu yang membuat aku begini. Hektometer, ceritakan itu. Aku tak mengerti. Baik, tapi ini kalung ibumu, bukan? Di mana ibumu sekarang? Ibu telah meninggal. Ohaha kakek itu tiba-tiba menutupi mukanya. Siapa yang membunuhnya suaranya terdengar geram, muka dibuka kembali. Ayahmu itukah? Bukan, Kim Moueng menggeleng sedih. Ibu meninggal karena sakit. Dan ayahmu, di mana keparat itu? Ayah juga sudah meninggal, paman. Beberapa waktu sebelum ibu. Kakek itu tertegun. Kau tak bohong, Kim Moueng tersenyum pahit. Paman, perlukah? Aku membohongimu. Buat apa pula aku membohongimu? Kau tampaknya benci benar pada ayahku itu. Ada apakah? Kakek ini berkerot gigi. Dia membawa ibumu, Kim San. Aku benci itu karena dia membujuk ibumu. Tapi ayah amat mencintai ibu. Beliau melindungi dan mempertahankan ibu. Ya, tapi ayahmu telah beristeri, Kim San. Aku tak setuju karena ibumu menjadi madu. Aku benci itu, aku melarang. Tapi ibumu nekat dan tega meninggalkan aku. Kim Moueng tergetar. Paman bisa menceritakan kisah mereka? Aneh, kakek ini tiba-tiba menangis. Dan ketika Kim Moueng tertegun dan mengerutkan keningnya tiba-tiba kakek ini menghantam tanah. Kim San, ayah dan ibumu adalah orang-orang yang keras kepala. Ibumu. Untuk pertama kalinya memberontak, aku merasa dimusui. Dan karena ibumu membela ayahmu maka aku merasa disinkirkan dan tidak dihargai ibumu itu. Aku sakit hati, ini semua gara-gara perbuatan ayahmu. Kim Moueng menghela nafas. Sebenarnya, dia telah mendengar cerita ibunya tentang hal itu. Tentang percepokan ibunya dengan pamannya ini, juga antara paman dengan ayahnya. Bahwa pamannya tak menghendaki ibunya menjadi istri ayahnya. Bukan semata ayahnya seorang suku Tartar melainkan karena ayahnya sebelumnya sudah beristri. Jadi ibunya menjadi istri nomor dua, menjadi madu. Tapi karena waktu itu Kim Moueng masih kecil dan terlalu kanak-kanak untuk menangkap pembicaraan orang-orang tua maka pendekar ini tak tahu apa sebenarnya yang membuat ibunya mengikuti ayahnya. Tak tahu bahwa sebenarnya hubungan yang kelewat dalam telah membuat ibunya hamil. Dua pasangan itu telah saling mencintai tanpa menghiraukan sekelilingnya. Hongga bertanggung jawab dan tak mau meninggalkan kekasihnya itu, Ye Uma, meninggalkan Tionggoan untuk kembali ke bangsa Tartar. Tak diketahui Ye U Siu bahwa adiknya telah berbadan dua, tentu saja tak dapat menuruti kehendak kakaknya itu dan rela meninggalkan pedalaman. Dan karena Ye U Siu sendiri tak mengetahui adiknya hamil muda maka laki-laki ini menganggap Hongga membujuk dan menculik adik perempuannya. Demikianlah, untuk bagian terakhir ini orang memang tidak tahu. Dan lagi, mana Ye Uma mau berterus terang bahwa dia hamil? Meskipun adat pernikahan waktu itu agak longgar tapi hamil sebelum nikah betapapun tetap membuat wanita ini malu. Ye Uma tak menceritakan hal itu pada kakaknya, dia mengikuti suami dan meninggalkan Tionggoan, memasuki kehidupan baru di suku asing di luar tembok besar. Tapi karena Hongga amat mencintai istrinya itu dan benar-benar bertanggung jawab akhirnya laki-laki ini menikahi istrinya di luar tembok sana. Beberapa bulan kemudian melahirkan bayinya laki-laki, yakni Kim Emou Eng atau yang nama kecilnya Kim San itu, panggilan akrab bagi seorang anak tartar, yang sama artinya dengan anak Kim. Dan karena waktu itu Kim Emou Eng masih kanak-kanak dan cerita ibunya tentang kisah kasih itu tak dapat dimengerti maka hanya sampai disitulah pendekar ini mengetahui riwayat ibunya. Hubungannya dengan seng ayah yang ternyata amat dicintai pula oleh ibunya. Hidup bahagia tapi sayang tak berumur panjang, ayahnya meninggal sebelum dia dewasa, disusul. Kemudian oleh ibunya yang terserang penyakit. Dan ketika Kim Emou Eng menghela nafas dan pedih oleh kenangan yang tidak menyenangkan ini maka pamannya mulai bercerita. Ayahmu itu menculik ibumu, Kim San. Aku mengejar dan akhirnya bertemu. Kau masih setahun. Kami cekcok dan aku membujuk ibumu. Tapi ibumu keras kepala, tidak mau kembali dan setiap pada ayahmu itu. Aku marah, ayahmu muncul, dan kami lalu bertengkar. Aku memukul tapi ayahmu membalas. Dan karena ayahmu memang pandai akhirnya aku roboh sementara ibumu menangis menjerit-jerit. Kim Emou Eng buram mukanya. Dan paman lalu kembali. Tidak, kakek ini marah. Ibumu menolong aku, Kim San. Waktu itu aku tak sadarkan diri. Pukulan ayahmu antep, aku pingsan. Tapi karena aku penasaran oleh sikap ibumu justru aku tinggal di sana berminggu-minggu. Untuk membujuk ibu. Ya, aku memberitahu ibumu tentang kedudukan suaminya itu. Bahwa suaminya sudah mempunyai istri sebelum ibumu. Bahwa ayahmu yang pandai merayu itu mencelakakan hidupnya karena istri pertamanya sering mengganggu. Dan ketika suatu hari benar istri tuanya itu datang dan kami cekcok akhirnya kami ribut mulut dan ibumu bertelahi. Aku menolong, istri ayahmu itu kupukul, datang saudaranya yang lain dan aku dikeroyok. Aku dan ibumu hampir tewas, tapi ketika ayahmu datang dan kami semua direbohkan akhirnya ayahmu itu mengusir istri tuanya.